Intro Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stephanie Humena Pada video kali ini, saya ingin mengulas sedikit mengenai linguistik korpus Pemaparan materi mengenai korpus linguistik, pada video ini saya buat terkait tugas saya sebagai mahasiswa doktoral pada kelas mata kuliah isu mutakhir linguistik terapan di Prodi Ilmu Linguistik Pasca Sardjana Universitas Samaratulangi dan karenanya video ini akan saya buatkan playlist atau daftar putar tersendiri khusus untuk video-video tugas istri saya jadi apabila Anda menemukan berbagai kekurangan pada materi video kali ini mohon supaya dapat dikoreksi dan dikritisi dengan baik melalui kolom komentar saya Linguistik korpus atau korpus linguistik merupakan sebuah pendekatan dalam kajian bahasa yang memanfaatkan korpora secara terminologis, korpora merupakan bentuk plural atau jamak dari korpus korpus sendiri dimaknai sebagai koleksi yang besar dan berprinsip terkait penggunaan bahasa yang terjadi secara alami yang disimpan secara elektronik artinya korpora itu adalah data dan data yang digunakan dalam penelitian Linguistik ya tentu saja adalah data bahasa dan kumpulan data bahasa inilah yang kemudian disebut dengan korpus nah dalam kamus besar bahasa Indonesia korpus dikategorikan sebagai nomina dalam bidang ilmu linguistik dengan definisi kumpulan ujaran yang tertulis atau lisan yang digunakan untuk menyokong atau menguji potensis tentang struktur bahasa jadi jelas disini bahwa korpus secara sederhana dapat disimpulkan sebagai data bahasa nah pada masa pre-electronic age atau saat manusia belum mengenal komputer atau peradaban belum mengenal komputer atau mungkin masa penggunaan komputer yang belum lasing istilah korpus ini hanya mengacu pada data bahasa misalnya kita ingin meneliti tentang penggunaan preposisi pada bahasa Melayu menadu maka kita akan mengumpulkan data yang berupa kalimat dalam bahasa Melayu menadu yang terdapat pada wacana-wacana tertentu baik lisan ataupun tulisan yang di dalamnya mengandung preposisi nah data tersebut disebut korpus tetapi setelah masuk era komputerisasi istilah korpus dalam linguistik korpus kemudian mengalami perkembangan dan mendapatkan definisi yang lebih spesifik yakni kumpulan data bahasa berprinsip dan alami atau data bahasa yang diambil langsung dari masyarakat penutur baik lisan maupun tertulis yang kemudian disimpan secara elektronik nah disimpan secara elektronik berarti peneliti harus mengonversi semua data bahasanya ke dalam bentuk digital agar perangkat gunak dalam komputer dapat membaca data bahasa tersebut sesuai dengan tujuan penelitian sebagai contoh jika kita memiliki korpora berbentuk teks tertulis maka teks tertulis tersebut harus dibuatkan bentuk digitalnya agar dapat diunggah pada aplikasi korpus linguistik dan jika korpora tersebut berbentuk data lisan maka sebelum didigitalisasikan kumpulan korpora tersebut terlebih dahulu harus ditranskripsikan supaya bisa menjadi yang namanya korpus dalam linguistik korpus nah korpus dapat dimanfaatkan peneliti atau pemerhati bahasa dengan berbagai tujuan sebagai contoh dalam bahasa apapun sering kita sebagai peneliti bahasa mengalami kesulitan untuk menggunakan diksi atau membedakan kata-kata mana yang seharusnya digunakan pada konteks-konteks tertentu misalnya dalam bahasa Indonesia katakanlah saya misalnya saya sebagai peneliti merasa bingung untuk menentukan perbedaan kata-kata yang bersinonim misalnya kata semua dan kata seluruh nah saya sebagai peneliti dapat memanfaatkan korpus untuk melakukan pencarian pada kedua kata tersebut dan kemudian masin akan memperlihatkan contoh-contoh penggunaan kata tersebut dalam bentuk kolokasi contoh-contoh kalimat serta signifikansi dengan kata-kata yang lain nah dari situ saya dapat menilai dan membandingkan fenomena atau nuansa penggunaan bahasa antara kata semua dan kata seluruh sehingga saya atau peneliti dapat menentukan benang merah yang mempertemukan dan tirai tipis yang memisahkan kedua kata tersebut nah dengan demikian linguistik korpus menjadi salah satu tool atau instrumen yang dapat membantu peneliti bahasa khususnya dalam memastikan status atau penggunaan diksi pada situasi tutur dalam berbagai konteks sebelumnya aktivitas ini lebih mengandalkan kemampuan intuisi dari si peneliti dengan bantuan linguistik korpus saat ini pekerjaan tersebut dapat dipermudah ingat dapat dipermudah bukan menggantikan tetapi dipermudah dengan bantuan linguistik korpus sebab kepekaan dan intuisi peneliti masih dan akan terus menjadi aspek yang terpenting dalam penelitian penelitian bahasa selanjutnya hal-hal apa saja yang dapat kita kerjakan dengan linguistik korpus John Sinclair sebagai salah satu orang yang berpengaruh dalam linguistik korpus tentunya menyampaikan bahwa a word in and of itself doesn't carry meaning but that meaning is often made through several words in a sequence sebuah kata tidak membawa makna tetapi makna tersebut dibuat melalui beberapa kata yang hadir secara berurutan konsep inilah yang kemudian menjadi fondasi dalam korpus linguistik karena setiap kata hadir bersamaan dengan kata lain saat direalisasikan dalam kalimat atau dalam komunikasi sehari-hari karenanya linguistik korpus hadir untuk menjawab dua pertanyaan besar yang mendasar yakni what particular patterns are associated with lexical or grammatical features apa pola khusus yang terasosiasi dengan fitur lexical dan grammatical dan how do this pattern differs within varieties and register bagaimana perbedaan pola-pola tersebut berdasarkan variasi bahasa atau register nah berangkat dari dua pertanyaan tersebut peneliti dengan menggunakan linguistik korpus dapat menjawab berbagai persoalan atau pertanyaan terkait bahasa ya diantaranya kata dan frasa apa yang paling sering digunakan dalam bahasa tertentu atau apa perbedaan bahasa lisan dan bahasa tulis tensis apa yang sering digunakan dalam bahasa lisan atau bahasa tulis preposisi apa yang mengikuti kata kerja tertentu seperti apa kecenderungan orang dalam menguntungkan diksi apa perbedaan kata dalam ragam formal dan ragam non formal seberapa sering menggunakan ekspresi idiomatik atau berapa banyak jumlah kosa kata yang harus diketahui pelajar untuk berpartisipasi dalam percakapan sehari-hari atau bisa juga berapa banyak kata yang berbeda yang biasanya digunakan oleh NFT speaker dalam percakapan nah jawaban jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan beberapa hal yang ditemukan melalui interpretasi atas data yang ditampilkan oleh korpus namun begitu perlu diinformasikan juga disini bahwa linguistik korpus hanya dapat menunjukkan apa yang ada dan yang tidak ada di dalam korpus selanjutnya intuisi dan kepekan peneliti yang harus bekerja ya setidaknya ada tiga hal penting yang tidak dapat ditemukan atau tidak dapat dijelaskan oleh linguistik korpus yakni yang pertama linguistik korpus tidak dapat memberikan bukti negatif kemudian linguistik korpus tidak dapat menjelaskan mengapa dan yang ketiga linguistik korpus tidak dapat menyediakan semua bahasa secara sekaligus kita akan bahas itu satu persatu yang pertama linguistik korpus tidak mampu memberikan bukti negatif berarti korpus tidak dapat memberi tahu kepada kita sebagai peneliti mengenai apa yang mungkin dan yang tidak mungkin atau apa yang benar dan yang tidak benar dalam kumpulan korpus tersebut linguistik korpus hanya bisa menunjukkan apa yang ada atau tidak ada dalam korpus yang kedua karena linguistik korpus hanya menampilkan data apadanya maka dengan demikian linguistik korpus juga tidak dapat memberikan penjelasan mengapa mengapa kata ini seperti itu mengapa kata itu seperti ini atau mengapa pola penulisan pada varietas teks akademik dengan teks penulisan majalah A, B, dan C itu berbeda atau kenapa cara penulisan puisi A, puisi B, dan puisi C itu sama nah, linguistik korpus tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah intuisi atau kepekaan peneliti itu sendiri dalam menghubungan-hubungan data yang ditemukan pada korpus dengan realitas atau fenomena sosio-budaya yang berlaku pada saat teks diproduksi pertama kali oleh para penuturnya baik lisan maupun tulisan dan yang ketiga linguistik korpus tidak dapat menyediakan semua kemungkinan bahasa dalam satu waktu kenapa tidak bisa? karena pengadaan data bahasa dalam linguistik korpus bukanlah hal yang mudah data bahasa yang masuk ke dalam korpus haruslah merupakan kumpulan besar teks berprinsip artinya teks tidak boleh asal-asalan melainkan harus terencana namun begitu tidak peduli seberapa terencana dan seberapa besar korpus yang disediakan hal itu tidak dapat mewakili semua bahasa masalah ini ada karena pengadaan korpus harus disesuaikan dengan tujuan penelitian peneliti tentu tidak dapat menggunakan korpus sastra untuk menentukan nuansa bahasa teks akademik karena itu sekali lagi korpus harus terencana dan disesuaikan dengan tujuan penelitian beruntunglah mereka yang dapat menggunakan korpus yang sudah tersedia sebelumnya karena kebetulan sudah sesuai dengan tujuan penelitian mereka tetapi jika korpus yang sesuai dengan penelitian kita tidak tersedia maka peneliti itu sendirilah yang harus menyediakan korpora untuk dijadikan korpus dan perlu diketahui kos untuk pengadaan korpus yang belum tersedia itu cukup mahal karena bagaimanapun kita yang harus mencarinya sendiri dan kemudian mengunggahnya secara manual ke komputer nah berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa linguistik korpus hanyalah salah satu instrumen untuk melihat fenomena bahasa yang terdapat dalam kumpulan besar data bahasa tentu menjadi satu kelebihan dan kemudahan pada linguistik korpus karena dia dapat menampung dan menampilkan data yang jumlahnya sangat banyak dan dengan cepat tetapi yang perlu diingat juga adalah dan yang perlu menjadi catatan penting ialah korpus hanya dapat menampilkan data kuantitatif analisis analisis secara kualitatif harus dilakukan oleh peneliti itu sendiri berdasarkan data yang ditampilkan oleh korpus dan yang itu tadi mahal khususnya jika korpus yang sesuai dengan tujuan penentian kita belum tersedia maka tidak ada cara lain selain mencari sendiri mentranskripsikan sendiri mendigitalisasikan sendiri dan mengunggahnya sendiri tentu hal ini tidak akan menjadi masalah jika peneliti sudah menyiapkan dana yang lebih untuk kepentingan penyediaan korpora yang belum tersedia namun perlu diingat bahwa korpus yang disediakan adalah korpus yang terencana bukan data yang diambil secara asal-asalan misalnya seorang peneliti ingin meneliti tentang representasi atau citra penulis Indonesia yang menulis buku pelajaran dalam bahasa Inggris maka si peneliti harus mengumpulkan buku-buku tersebut untuk di input ke dalam aplikasi korpus beruntunglah jika buku-buku tersebut telah tersedia dalam bentuk digital maka pekerjaan dan pengolahannya akan lebih singkat dan relatif murah tetapi jika data bahasa yang terkumpul berbentuk printed text maka peneliti harus mendigitalisasikan lembar demi lembar data tersebut dengan pemindai OCR atau optical character recognition agar data tersebut dapat terbaca oleh komputer belum lagi jika data bahasa yang ingin diteliti adalah hasil rekaman atau bahasa lisan misalnya jika anda ingin meneliti tentang kecenderungan berbahasa orang-orang yang mengidap mental illness maka kita harus bekerjasama dengan psikolog atau psikiater untuk merekam percakapan mereka saat mereka melakukan konsultasi dan kemudian rekaman tersebut harus ditranskripsikan untuk selanjutnya didigitalisasikan dan input ke dalam korpus tentu ini memerlukan waktu serta cost yang lebih besar tergantung seberapa banyak korpus yang akan dibangun apakah linguistik korpus merupakan sebuah metodologi atau teori nah sebagian besar pakar korpus tidak bersedia untuk mengategorikan linguistik korpus sebagai metodologi ataupun teori namun demikian dalam menganalisis bahasa menggunakan korpora terdapat metode atau cara yang harus digunakan Bieber, Conrad, dan Redmond menyampaikan bahwa the corpus approaches comprise of four major characteristics yang pertama it is empirical analyzing the actual pattern of language used in natural text artinya pendekatan corpus bersifat empiris ia menganalisis pola aktual penggunaan bahasa pada teks-teks alami ini berarti bahwa kunci dari karakteristik ini merupakan bahasa yang otentik korpora bisa terdiri atas buku teks fiksi non-fiksi majalah makal akademis surat kabar percakapan telepon siaran radio acara tv dan lain-lain ya singkatnya setiap situasi kehidupan yang melibatkan linguistik dapat membentuk korpus yang kedua pendekatan korpus menggunakan kumpulan teks-teks besar yang terjadi secara alami dan berprinsip sebagai dasar analisis maksudnya adalah pendekatan korpus mengacu pada korpus itu sendiri jadi sebagai peneliti kita dapat mengkaji korpus tertulis ataupun korpus lisan dalam berbagai genre atau rakem bahasa kemudian yang ketiga it makes extensive use of computer for analysis pendekatan korpus menggunakan komputer sebagai ekstensi untuk analisis artinya efektivitas analisis korpus tidak akan dicapai tanpa menggunakan komputer karena melalui komputer korpus dapat diakses dan dianalisis berdasarkan program konkordansi yang dapat memudahkan peneliti membaca dan menganalisis korpora program konkordansi ini merupakan perangkat lunak yang akan menyortir kata atau frasa yang kita cari dengan menampilkannya secara vertikal lengkap dengan informasi mengenai jumlah kemunculan atau berapa kali kata tersebut muncul seperti apa kolokasinya dan bagaimana hubungannya dengan kata-kata yang lain dalam satu kalimat informasi tersebut tentu akan memudahkan peneliti melihat perilaku kata atau perasa yang dicari kemudian yang terakhir it depends on both quantitative and qualitative analytical techniques pendekatan korpus tergantung pada teknik analisis kuantitatif dan kualitatif nah maksudnya disini adalah pendekatan korpus juga menitikberatkan intuisi peneliti dalam menganalisis data yang ditampilkan pentingnya linguistik korpus hanya menampilkan data kuantitatif selanjutnya tinggal bagaimana kemampuan peneliti bahasa dalam menginterpretasi secara kualitatif data kuantitatif yang ditampilkan oleh aplikasi linguistik korpus ya demikian empat prinsip yang menjadi karakter utama pendekatan dalam linguistik korpus selanjutnya menurut Einstein dan Navioza terdapat dua metodologi dalam analisis korpus khususnya saat korpora akan disusun dan diinterpretasi kedua metodologi tersebut adalah metodologi berbasiskan kategori dan word from base atau metodologi berbasiskan bentuk kata nah metode berbasiskan kategori mengharuskan korpora yang di input dikategorikan berdasarkan kelas atau kategori kata seperti verbal nomina adjektif konjungsi dan lain-lain pekerjaan ini dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan perangkat lunak yang bernama tagger ya perangkat lunak ini akan menandai atau memberikan anotasi secara otomatis pada setiap korpora yang di input namun demikian tagger tidak selamanya dapat memberikan hasil yang 100% akurat bagi keseluruhan korpora yang di input dan karenanya pada metode ini dibutuhkan intervensi secara manual oleh peneliti untuk memastikan keabsahan anotasi atau pemarkahan yang dijalankan oleh perangkat lunak tersebut nah aktivitas ini dapat menguras waktu dan tenaga tergantung seberapa besar korpus yang akan di anotasi kemudian metode berbasiskan bentuk kata metode ini berbeda dengan metode berbasiskan kategori pada metode berbasiskan bentuk kata kita tidak perlu melakukan anotasi atau intervensi yang terlalu jauh peneliti cukup memfokuskan perhatian dan pengamatannya pada bentuk kata atau perasa sebagai korpora dengan melihat perilakunya secara semantis serta strukturnya di dalam berbagai teks baik teks tulisan maupun teks tertulis serta bagaimana bentukan-bentukan kata tersebut membangun sebuah pola dalam konteks atau variasi bahasa tertentu seperti itu nah selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi kita dapat menggunakan beberapa aplikasi yang berbasis web ataupun offline yang sesuai dengan kebutuhan kita ada beberapa tool yang biasa digunakan peneliti untuk mengolah korpus seperti N-Cons kemudian American National Corpus British National Corpus kemudian ada Lansbox C-KP-Web kemudian ada COCA atau Corpus of Contemporary American dan lain-lain ada juga Leipzig Corporate Collection yang telah menyediakan korpus dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia yang kemudian dapat diakses secara gratis dan bahkan kita dapat mengunduh korpus yang terdapat di dalamnya nah berikut ini saya akan memberikan tutorial atau menunjukkan fungsi penggunaan dari Leipzig Corporate Collection nah untuk mengakses atau memanfaatkan korpus pada Leipzig Corporate Collection yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tentunya membuka browser kita disini saya menggunakan Safari Anda tentu bisa menggunakan yang lain bisa Mozilla Firefox bisa Opera atau Google Chrome ya terserah yang penting aplikasi untuk browsing ya disini kita tinggal ketikan Indonesian Leipzig Corporate Enter ya maka dia ada di pengetahuan paling pertama kita bisa lihat Indonesian Leipzig Corporate Collection klik dan seperti inilah tampilan berandanya ya Corporate Collection by Leipzig ya jadi data korpus ini dibangun oleh tim dari Universitas Leipzig di Jerman dan di dalam korpus ini sudah tersedia 292 bahasa ya dan secara default ketika kita memilih korpus dalam bahasa Indonesia kita akan disodorkan dengan mix 2000 atau data yang diambil pada tahun 2013 data campuran yang diambil pada tahun 2013 ya nah data ini bisa lihat it contains 74.329.815 kalimat ya dengan jumlah token 1.206.281.985 ya detailnya seperti ini ya jumlah kalimat 74 juta tipe kalimat hampir 8 juta ya atau tepatnya 7.964.109 tipe kata ya kemudian token tipe kalimatnya ini 1.206.281.985 kemunculan atas bentukan kata atau jenis kata ini ya ini kita tutup saja nah sekarang kita boleh coba mencari satu kata misalnya kata kehidupan 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 nah word kehidupan kita bisa melihat nah disini sudah ada banyak informasi mengenai kata kehidupan informasi yang pertama adalah number of occurrences atau berapa kali kata kehidupan muncul di korpus mix 2013 antar sini nah disini dia muncul sebanyak 432.829 kali ya dan ketika di rank dia berada di ranking 327 ya jadi di atas itu tentu masih ada kata-kata yang lain yang muncul lebih banyak daripada kata kehidupan kemudian frekuensi kelas 6 ya jadi semakin kecil frekuensi kelasnya maka jumlah kemunculannya dalam korpus itu berarti semakin banyak ya kemudian informasi yang kedua ini ada words with similar context artinya kata kehidupan ini memiliki kesamaan konteks dengan kata-kata ini ya kata kehidupannya kata hidup pertanian berlaku dan kesadaran ya kemudian disini ada example atau contoh-contoh kata kehidupan yang berada di dalam kalimat ya pertama itu bagaimana etika yang baik pada lingkungan dalam kehidupan sehari-hari ya disini bahkan ada sumbernya serta tanggal diakses atau tanggal dikoleksi ya tanggal dikoleksi atau tanggal liatnya kemudian kalimat kedua koruptor dianggap mengganggu kehidupan rakyat ada juga sumbernya ponis itu bagaikan disambar petir disiang bolong bagi kehidupan saya ada sumbernya lengkap ya semua kalimatnya terdapat semua nah jika anda rasa kurang ya kita bisa menambah disini ada tambah 10 kali kalimat ada tambah 25 kalimat dan tambah 100 kalimat ya dan kalau anda membutuhkan kalimat-kalimat ini kita bisa copy paste ya copy paste kemudian informasi yang selanjutnya adalah words occurring in the same sentence ya jadi kata-kata yang muncul bersamaan di dalam kalimat atau istilah teknisnya adalah kolokasi kolokasi atau sanding kata ya jadi kata yang hadir bersama dengan kata kehidupan tadi itu yang paling banyak muncul adalah kata sehari-hari ya dia muncul sebanyak 183.793 kemudian kata dalam muncul sebanyak 176.554 kali kemudian kata manusia muncul dengan kata kehidupan itu sebanyak 125.509 kali dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya nah selanjutnya kolokasi ini kan atau sanding kata ini terbagi dari dua jenis ada yang timbul di sebelah kiri dan ada yang muncul di sebelah kanan ya jadi ini disebut dengan network co-operances ya nah kalau di kiri berarti kata ini muncul di sebelah kiri kata kehidupan ya nah disini ya kata dalam muncul 393.031 kali ya jadi ini kita bacanya dalam kehidupan ya kan aspek kehidupan menjalani kehidupan bagi kehidupan bagi kehidupan mencerdaskan kehidupan ya kan kemudian kalau right berarti kata yang muncul sesudah kata kehidupan ya kehidupan sehari-hari kehidupan manusia kehidupan masyarakat kehidupan berbangsa kehidupan bermasyarakat ya yang paling banyak muncul itu adalah yang ini 283.493 kali kata sehari-hari muncul dengan kata kehidupan ya nah disini ada juga word graph ya bagaimana kata kehidupan itu berjejaring dengan kata-kata yang lain atau terkoneksi atau tersignifikansi dengan kata-kata yang lain kita bisa lihat disini anda juga bisa melihat bahwa ada garis tebal dan ada garis yang tipis ya ketebalan dan ketipisan garis disini yang menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain itu mengindikasikan seberapa kuat hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain ya jadi kita lihat disini kata kehidupan punya garis tebal dengan kata sehari-hari ya berarti hubungannya sangat kuat dan itu juga bisa kita lihat pada neighbor co-occurances pada left ini ya kan kata sehari-hari itu muncul bersama dengan kata kehidupan sebanyak 283.493 kali ya nah selain mencari kata-kata seperti ini kita juga dapat mencari dengan menggunakan karakter spesial ya karakter spesial atau kita ingin mencari sesuatu yang lebih advance dengan menggunakan karakter spesial nah karakter spesial dalam lepsi corpora collection ini ada dua yaitu pertama tanda asteris dan kemudian tanda tanya ya kita bisa menggunakan kedua tanda ini untuk mencari sesuatu yang lebih advance ya yang lebih lanjut nah sayangnya kalau kita mencari dengan menggunakan apa ya karakter spesial ini dengan data mix 2013 mix 2013 ini datanya tidak akan ditemukan ya tetapi pada data-data yang lain bisa kita temukan ya ini kita coba kembali ke beranda kita lihat ini kan mix 2013 ini kita bisa ganti ke data yang lain ya tentunya masih dalam data bahasa Indonesia klik saja itu ini kan tadi ya mix 2013 nah ternyata disini ada data korpus dari tahun 2019 dan tahun 2020 sampai 2021 ya 2019 sampai 2020 itu adalah news data korpus dari news kemudian dari 21 itu adalah data dari wikipedia nah kita coba pilih wikipedia nah disini sudah terganti wikipedia sebelumnya saya ingin menjelaskan perbedaan asteris dan tanda tanya kalau kita menggunakan karakter spesial asteris berarti kita sedang berusaha mencari beberapa karakter karakter apapun bisa ditangkap oleh tanda asteris ya sementara kalau tanda atau karakter spesial tanda tanya dia hanya bisa menangkap satu karakter saja ya anda mungkin masih bingung dengan penjelasan ini tetapi saya yakin kalau saya mencontohkan pasti akan langsung mengerti misalnya ya kita ingin mencari semua bentukan kata yang terdiri dari awalan me dan akhiran i maka kita bisa mengetik seperti ini me tanda asteris kemudian i ketika kita klik maka akan muncul semua kata-kata yang berawalan me dan berakhiran i ya tanpa mempedulikan apakah kata itu adalah bentuk tunggal atau kata-kata yang sudah mengandung afiksasi ya seperti ini menjadi memiliki mencapai mengalami mempunyai mengenai me awal dengan me akhiran i kemudian mengikuti mencari disini kita bisa lihat ya bahwa dia bisa menangkap beberapa karakter sekaligus disini cuma ada me dan i di tengahnya itu sampir semuanya ditangkap beda kalau kita menggunakan karakter spesial tanda-tanda dia hanya akan mencari atau menampilkan satu karakter saja me tanda-tanya i klik maka yang keluar adalah me r dan i atau meri me g dan i atau meggy me dan t dan i atau meti dan seterusnya dan seterusnya ya jadi anda bisa menggunakan korpus ini kalau memang diperlukan untuk penelitian anda dan kalau anda membutuhkan pencarian yang lebih advance yang tidak dapat dilakukan pada korporal collection lipstick ini kita bisa mendownload atau mengunduh data yang terdapat di dalam korpus ini kemudian bisa kita input ke dalam aplikasi yang lebih mumpuni ya nah cara mendownloadnya gampang disini ada button download disini kita klik saja nah disini sudah ada banyak sekali data mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2020 ada sampai ke bawah ke bawah banyak sampai tahun 2021 yang terbaru tahun 2021 ya nah saya sudah coba mendownload salah satu itemnya saya mendownload yang ini yang jumlah katanya 1 miliar 1 juta maaf 1 juta kalimat 1 juta kalimat ini 300.000 kalimat 100.000 kalimat 30.000 kalimat 10.000 kalimat saya sudah coba download yang ini 1 juta kalimat dan kasih download nya ini in mix 2012 1 m atau 1 juta ya bisa lihat disini ada 1 juta metadata 1 juta kalimat ya kita buka bisa lihat wow ini di scroll sampai ke bawah nah bisa lihat ini 1 juta kalimat banyak ya jadi 1 juta kalimat tadi didapatkan dari 972 sumber nah kalimat yang sudah kita download tadi bisa kita masukkan ke dalam aplikasi yang lebih proper untuk mengelola data korpus ya ya seperti itulah tutorial tentang penggunaan Leipzig Corporal Collection lebih dan kurangnya saya berharap video ini dapat bermanfaat dan jika Anda menemukan sesuatu yang dapat dipertanyakan kolom komentar saya terbuka untuk masukkan kritikan dan koreksi dan jika Anda menilai video ini bermanfaat jangan lupa like komen serta share video ini dan subscribe channelnya supaya dapat terus berkembang untuk membagikan video-video yang dikatakan lainnya Stephanie Humila di sini dan terima kasih selamat menikmati terima kasih